Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yo semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini kita kembali lagi di game MMORPG, NFT, dan juga play to earn kesayangan kita Yaitu Nikro Dan untuk hari ini, aku bakal ngejawab pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke aku Seputar permasalahan pindah server atau enggak server transfer Dikarenakan emang berapa hari ini banyak banget yang nanyain ke aku Bang, kira-kira server transfer tuh ada nggak di Korea? Ada nggak di global? Kira-kira kapan di globalnya? Dan disini aku bakal ngebahas sedikit untuk permasalahan server transfernya Tetapi sebelum itu ya, kita bakal ngebahas dulu yang namanya itu Second Crow Leader-nya yang di global Dimana disini emang untuk server transfer itu masih belum tahu Yang nggak dibahas disini, nggak ada sama sekali Tetapi emang untuk kalau di Korea-nya Untuk server transfer itu atau enggak Pindah server itu adalah salah satu agenda bulanan Jadi pada saat udah change job ya Abis change job udah pasti server transfer Kalau di Korea-nya kayak gitu Nah kalau di globalnya aku belum tahu Kayak-kira habis change job ini bulan depannya tuh bakal server transfer apa enggak Dikarenakan emang di Crow Leader-nya ini Nggak dimasukin untuk permasalahan server transfernya Dimana untuk update kan Untuk update ke depannya kan emang udah dibahas di Crow Leader tuh Apa aja yang bakal update Mulai dari World Dungeon ini udah update Nah dan kita kemarin tuh baru aja change class Yang kelas ini udah Yang nggak udah masuk kan baru sekarang juga Udah lagi berlangsung juga change class-nya Lalu nanti bakal update tuh World Special Dungeon Mulai dari BF sama Masarta Sama Masarta Lalu ada Tower of Trials Tower of Trials ini itu kayak 80 Kalau kalian tahu ya nggak Yang pernah main apa Udah pernah main RO 80 Tapi solo Nanti kita bakal dapet poin-poin Dan poinnya itu bakal ditukar sama armor Sama material Pokoknya banyak banget Lalu juga disini ada 2024 quarter 4 Pokoknya update terakhirnya Bulan akhir harusnya ini Itu adalah crew Crusade ya Crusade Crusade nya adalah kayak Apa ya bisa dibilang ya Dia tuh Kita bakal perang Perang kayak ngambil-ngambil Dan ini bakal jadi perang yang gede banget Nantinya kayak gitu Lalu territory nya juga ada Ada kayak Small, Medium, Large, dan lain Nah Nah setengahnya dari ini aja Masih belum ada pembahasan Untuk server transfernya Tadi aku nggak tahu Untuk global Kira-kira bener apa nggak Bulan depan itu Bakal ada server transfer Atau nggak Pindah servernya Dan emang Kalau di Korea Emang ada Jadi emang Setiap bulan Setiap bulan Pada saat selesai dari Cengkelas Itu udah pasti Server transfer Kayak gitu Dan untuk server transfernya Itu apa aja Yang dibutuhin Kira-kira susah apa nggak Untuk sasaran server transfernya Bayarnya gede apa nggak Apakah ceng job itu bayar Nah kalau di Korea Ini Korea ya Kita ngomong korea Nanti di global Bakal ada perubahan Apa nggak Kalau seandainya Ada ceng server Atau server transfernya Dimana disini Untuk pindah server tuh Karakter mesti level 50 ke atas Dan juga disini Total Untuk transfer server Satu kali Pokoknya satu itu Dua kali Pokoknya dua kali pindah server Katanya Itu time total Di seluruh server Tapi biasanya Kalau di Korea Mereka ada kayak Server Bisa pindah Kecuali di Nap file Nap file Seper baru sih Ini sebaru Jadi emang Gak bisa kita pindah Seper barunya Tapi kalau di global Kan semua server Gak ada sebaru Yang bener-bener Baru kan Jadi semuanya Sudah hampir setara Kayak gitu Nah kalau kita ke bawah-bawah Disini ada Kayak untuk Peraturan apa aja Yang pada saat Kalau kalian pengen Transfer transfernya Kayak Kalau misalkan Di Sasaran ini Kayak NFT Kayak NFT Jadi kalau kalian Mau server transfernya Itu kalian mesti Ngisi-ngisi Semua File Bukan Ngisi file Tapi kayak Apa ya Semua kondisi Kondisi karakter Mesti jangan sampai Ada yang di list ini Misalkan kamu ada Mail di storage Pokoknya ada Mail itu Gak bisa Lalu gak boleh Ada item yang ada Di Regist di exchange Lalu untuk Quest Atau gak lagi Ngambil quest Itu gak bisa juga Quest request Itu gak boleh Lalu juga Ada Untuk Apa namanya Replace Mon atau gak Weapon Itu gak boleh juga Lalu Untuk Apa Untuk Kayak guild Kayaknya guild Mesti keluar juga Sih dalam lain Pokoknya kayak gitu Dan disini Untuk Pintar transfer Pintar servernya Itu kita bisa Ke server mana aja Kayaknya kemungkinan besar Itu Kalau Dari Gatuh Kalau dari 102 Bisok Kenaik bisa gak Harusnya bisa Tetap bisa Harusnya tetap bisa Dan juga disini Ada Kayak V diamantnya juga Untuk Kita transfer server Itu kayak 2400 Diamant Di satu kali Pindah itu Bayarnya Pakai diamant Cuman 2400 Dan juga Untuk Ini Kayak ini Pemilihan servernya Kayak gini Untuk server-servernya Jadi Kita bisa Pindah ke rook Bisa ke Kenaik Kemana-mana Bebas pokoknya Lalu disini Untuk transfernya juga Pokoknya Pokoknya ini kan However Limit Oh limit no number Jadi ada Ada batasannya juga Jadi seandainya Kalau kalian mau transfer server Ke server berapa Yang bener-bener lagi Kayak Gila banget Lagi full Penuh Yang gak Rami banget Perang dimana-mana Kalau seandainya servernya itu full Gak bisa Kita gak bisa kesana Tapi emang rata-rata sih Siapa juga yang mau transfer Oh iya Bisa aja sih Petani Petani Pengen pindah ke server yang Lebih oke kan Bisa aja Ya 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 gitu Dan juga disini Untuk gold transfer Gold transfer pun ada Jadi bukan apa Bukan Hanya Apa namanya Kayak Hanya Player Karakternya aja Tapi kalau mau gold transfernya pun bisa Tapi biayanya 4.000 Dan cuman Gold master yang bisa transfer Ke Transfer guild ya Transfer guild ke server yang mau Jadi Emang kalau tujuannya Sandinya Wah satu server Kita udah kalah disini Yang gak Mau pindah gitu Mau pindah Yaudah kayak pindah dulu Langsung semuanya Yang gak sama guild-guildnya juga bisa Tapi ya tetap Yang lain-lainnya Mesti kayak Ya gak digantian Eh gak digantian sih Tapi ya transfer sendiri Kalau master guild Sama guild itu 4.000 Totalnya Jadi 4.000 diamond ini Udah termasuk Karakter sih Karakter master guildnya juga Kalau guildnya mau dipindahin Kayak gitu Tapi emang Untuk Apa namanya Untuk Dari Segi Kapan di global Emang masih belum tau sih Harusnya itu kapan Nggak tau Dikarenakan emang Ini nih update Rada-rada Kayak gimana juga Sih Rada-rada Kalau di global kan Emang lagi bener-bener Full banget kan Kayaknya kan Lagi bener-bener Untungannya Masih lumayan hype ya Untuk server-servernya pun Layarnya Itu masih oke aja Sebenernya tuh Jangan Kalau aku ya Kalau aku sih mikir Sebenernya jangan langsung Server transfer Tapi merger server dulu Udah pasti Kalau merger server kan Terjadi Perang lagi kan Nah kalau merger server Udah dikelarin Udah pasti Ada yang mau pindah server Karena kalah Nah udah Maka dikutu harusnya tuh Dikeluarin yang namanya tuh Sang server Biasanya kayak gitu Harusnya Tapi yang gak tau lah Nanti Kalau seandainya Emang ada Server transfer Harusnya Server transfernya itu Bulan depan Harusnya Ini karena kan Emang Setelah Apa Cengkelas Udah pasti Itu server transfer Untuk Untuk di Nikro Biasanya kayak gitu Agendanya bulan tuh Pokoknya Sama apa sih Pokoknya Cengkelas Habis cengkelas Udah itu Server transfer Cengkelas Server transfer Kayak gitu aja Itu udah jadi Kayak agenda Oke lah Mungkin Itu aja Biar yang gak Untuk Info Hari ini Permasalahan Server transfer Itu Emang untuk Di Kepada di Koreanya itu Ada Untuk biaya Server transfernya Cuman 2400 Diamant Kalau untuk Server transfer Guilnya Jutuh 4000 Diamant Tetapi Untuk Globalnya Mesti Belum Tahu Kapan Seenggaknya Kemungkinan Besar Harusnya Kalau Petsnya Sama Yang gak Sama Kaya Korea Harusnya Itu Bulan Depan Atau Bulan 9 Itu Itu Udah Ada Untuk Update server Lagi Yang gak Ceng server Atau Gak server Sampai Sepertinya Kayak Gitu Ya Udah Itu Ajalah Seenggaknya Kalau Ada Yang Nanya Nanya Munggu Langsung Tanya Di Streaming Aja Karena Emang Lagi Subaton Makasih Semua Yang Nonton Kita Ketemu Lagi Ntar Di Next Video And Bye Bye Guys Thank You